Rambia Jaguang Assalamualaikum Nesanak Sado Jumpa lagi dengan channel youtube Erlina Basri Di kuliner Sumatera Barat Ya masih di kota Batu Sangkar Kita kembali lagi ke istana Pagaruyuang untuk menyaksikan Festival Budaya Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Festival Budaya Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ini biasanya dilaksanakan Setiap tahunnya Tapi sudah dua tahun ini Tidak dilaksanakan karena wabah corona Untungnya tahun ini Kembali dilaksanakan Di dalam festival ini kita bisa melihat Pameran budaya, atraksi kesenian Serta pawai kebudayaan Yang berasal dari berbagai daerah Dan kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Biasanya di setiap acara Pameran atau festival budaya Pameran atau festival budaya selalu disediakan tempat untuk berkulineran Tidak terkecuali di acara festival budaya Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ini Nah disini juga ada pojok untuk kulineran Nah tepatnya di depan Halaman Istana Pagaruyong ini Dan yang pertama kali kita Kita kunjungi dan kita cicipi Yaitu stand yang menjual kuliner pisang kapi Nah pisang kapi ini merupakan kuliner atau cemilan tradisional Yang terbuat dari pisang yang dibakar Kemudian dikapi atau dijepit Dan yang uniknya disini Pisangnya itu kemudian dijepit Dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu Untuk memimpikan pisang Dan yang lebih serunya Pisangnya kemudian ditaburi Dengan berbagai jenis topping Yang membuat rasanya jadi tambah lezat Itu pembakarnya Jadi apa itu susu? Susu sekitik Wah hebat juga ya Biasa bisa anggapin cek karabia katanya Ini agak-agak apunya Agak apunya modernnya sekitik kan Apa itu karabia atau intinya? Iya Iya Apa itu bagi karabia ikan lo? Karabia jaguang Karabia jaguang Ini bagi gula? Untuk karabia jaguangnya? Untuk karabia jaguang? Iya Oh itu untuk kacang? Iya Kacang untuk luo Oh untuk luo Iya Kalau anak-anak Kalau nyoba misal Segini misal anak-anak kan Oh Wah hebat juga ya Jadi pisangnya dibakar dulu Baru dikasih topping gitu Tapi ini istimewanya Biasanya toppingnya cuma ini ya Sunti Ini banyak toppingnya dikasih Kelapa jaguang Wah Pasti rasanya lebih rame gitu Udah dia butuhkan Balik butuhkan rame ya Juga ya Bismillahirrahmanir Gula-gula aren Gula-gula aren Gula anau Ia Oh Ya setelah mencicipi pisang kapi Yang rasanya lama dan manis Nah Kemudian kita beranjak Ke stand yang menjual Minuman tradisional Ya ternyata disini Menjual minuman es Pepaya santan Yang sejuk dan manis Tapi kita tidak akan Minum es pepaya santan ya Kita lebih tertarik Akan satu lagi Minuman tradisional Yang dijual disini Namanya Minuman Ayia Aka Ayia Aka Namanya ya bu Ika apanya kau Gula Aiko Ayanya Oh daya Tujujurai nak Ayia Kundua Oh hebat Ayia kakak Untuk Mendinginan badannya Kamu minum sedak Tu apa tu Gula 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 anau Ya Nah buah kundua ini Atau kundur Atau baligo ini Mempunyai efek Mendinginkan tubuh ya Jadi bagus sekali Untuk kesehatan Lalu pasang ya Kau kair daun kacang Iya Kau air daun kacang Nah Eko iya kak Dari daun sincau ya bu ya Iya Ya seperti jeli gitu Ini mah Minuman tradisional Minang Baliga ya kak Itu limau Nipis Nipis Nah itu dia Jadi minuman ini Selain Untuk melepas dahaga Juga menyegarkan tubuh ya bu ya Jadi membuat Tubuh jadi dingin Awih lapih Badan baru be Waduh Aya kak Waduh Sejuk ya Jadi ini Cincau yang di dalam ini Dingin gitu Terasa di tubuh Jadi kalau lagi panas dalam Demam Minum ini Ayakai Ya setelah minum Ayakai yang Sejuk dan Menyegarkan Nah kita pun mendekat Ke sebuah stand Yang paling ramai Dikunjungi ya Jadi bikin penasaran Untuk melihat Nah ternyata disini Menjual Sate ayam Tapi disini ada Dua kuah yang dipakai ya Yang pertama Kuah kuning Atau kuah sate padang Yang kedua Kuah kacang Dan disini Sate ayamnya Dimakan dengan Lontong ya Bukan dengan ketupat Dan lontongnya Juga unik Bentuknya ya Dibungkus dengan Daun pisang Dan bentuknya Tidak bulat Tapi pipih Dan tipis Juga unik Pemunjung bayar Say Alah Eh sadang bulat Sadang sadang baju Sadang baju Jadi ini sate ayam ya Jadi Kuahnya itu Ada kuah sate padang Ada kuah kacang Tapi kita minta Dicampur Kita coba dulu ya Satenya Gimana rasanya Ini daging ayam Ini daging ayam Ini sederhana Ini sederhana Wah Dagingnya empuk ya Daging ayamnya Bumbunya enak Bumbu dagingnya Kita coba pakai ketupat Gimana rasanya Jadi ada rasa pedasnya Dari kuah sate padangnya Kuah kuningnya Terus ada manisnya Dari kuah kacangnya Wah jadi enak dicampur Hmm Unde enak Wah ini lama ya Masih esap ya Atasnya Iya Terus manis Lama Nah kita bikin Untuk Nah Jadi sendok Jadi Jadi sendok gitu Terus diginiin Terlalu lebar kayaknya Coba Jadi sendok alami Nah gitu Karena gak ada sendok Jadi Kuahnya di sendok Pakai itu Oh Tidak ada rotan Akar pun jadi Karena gak disediakan sendok Sayang kuahnya enak Tapi gak ada sendok Terus kita bikin dari ini Zaman dulu kita Waktu kecil-kecil ya Makan sate juga pakai Seperti itu Jadi ketupatnya Lamp daunnya gak apa enak Iya Jadi ketupatnya Gak dipungkus Seperti ketupat Yang biasanya ya Pakai daun kelapa Ini pakai daun pisang Seperti lontong gitu Hmm Wah Onde mandi Manis Pedas ya Bercampur Dan ternyata Selain sate yang lezat tadi Disini juga menjual Kuliner nasi padeh Khasimabua Tapi kalau dilihat Nasi padeh disini Agak sedikit berbeda ya Kita lihat yuk Apa perbedaannya Nah Eko nasi Eko bumbu apa ya Bumbu Nasi padeh ya Oh Dari nasi padeh Dari nasi padeh Budaya menangkabau Kau buat yang Ternyata Wah itu Bacu boleh ya pak ya Kalau yang Di video yang kita buat Nasi padehnya itu dicampur dengan Pical ya Atau apa ya Sayuran dikasih kuah kacang Nah itu campurannya Kalau ini Nasi padehnya dicampur dengan Anyang Anyang sayuran Jadi anyang sayuran itu berupa Apa ya Kacang Terus apa lah ya Kacang panjang Togi Togi Urap Kerambia Iya Kelapa Mirip urap gitu Nah Tapi pedas gitu Terus dikasih telur Mata sapi Kita coba dulu Apa ada bedanya enggak Dengan yang Ini masarnya Iya Yang pernah kita coba Bismillahirrahmanirrahim Nah ini nasi padeh ini Kasih mabu Gimana Lebih gurih ini gak Lebih gurih ini ya Rempahnya tidak terlalu kuat Yang ini Tidak seperti yang Kita coba itu Rempahnya itu Kuat Kental rempahnya Kalau ini agak sedikit Ringan Rempahnya Nah itu Jadi bumbunya itu Agak ringan gitu Jadi bagi yang tidak suka Mungkin tidak terbiasa Dengan nasi padeh Yang dengan bumbu yang kental Bisa ini Dicoba ya Lebih ringan ya Ini kena kelapang Iya Jadi lebih-lebih Karena Surundeng Mirip surundeng Gurih Iya gurih Enak ya Bagi yang pertama kali Mencoba nasi padeh Ini mungkin Rekomendasi untuk dicoba Nanti kita tanya Lama ya Tonde Mantap Apalagi ini pakai telurnya itu Telur apa itu Dadar Mantap sapi Dadar ya Wow Mantap Ya sebelum pulang Kita singgah dulu Untuk membeli Cemilan pensi Namanya ya Pensi ini Merupakan kerang kecil Yang hidup di danau Atau di air tawar Nah ini namanya Pensi Atau Remis Atau kerang kecil Yang hidup di danau Atau di Kali Yang airnya bersih Jadi ditumis Atau ditumis Ditumis Dengan bumbu Nah Ini cemilan yang Waduh Gurih Lezat Pedas Dan murah 5 ribu ini Satu plastik Sekecil Sabar Mesti sabar Melatih sabar Kecil tapi enak Jadi Pengen lagi Dan lagi Sambil ngobrol Wow Dikasih itu Daun bawang Sama seletri Enak ya Fancy namanya Ya selain kuliner Yang kita liput Tadi Ternyata disini Juga terdapat Beberapa stand Yang berasal Dari berbagai daerah Di kabupaten Tanah Datar Yang menjual Aneka kerajinan Dan juga Kuliner khas Dari kecamatan Atau daerah Yang ada di kabupaten Tanah Datar Nah ini cocok sekali ya Untuk oleh-oleh Yang bisa kita bawa pulang Ya sekian dulu ya Liputan kita Dari festival Budaya Minangkabau Kebupaten Tanah Datar Tahun 2021 Sekali lagi Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Channel youtube Herlina Basri Terima kasih Dan sampai Jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax